Intro Kabar mengejutkan datang dari Dr. Tampan Rian Tamrin yang wafat pada Jumat, 4 Agustus 2017. Pria yang juga jadi pembawa acara kesehatan di salah satu stasiun televisi swasta tersebut berpulang pada Jumat dini hari. Dokter berusia 39 tahun tersebut sempat jatuh di kamar mandi sebelum meninggal dunia. Setelah terjatuh di kamar mandi, pihak keluarga sempat membawa Rian ke rumah sakit. Namun ternyata, nyawanya sudah tidak bisa tertolong lagi. Kejadian meninggalnya Dr. Tampan ini pun menghebohkan publik. Sejumlah dugaan soal meninggalnya Dr. Rian kemudian beredar luas. Kejelasan akhirnya didapat dari pihak kerabat Rian. Salah satu kerabat Rian menjelaskan bahwa almarhum menderita penyakit kanker otak sebelum meninggal dunia. Penyakit tersebut diderita Rian sejak beberapa waktu lalu. Selain itu, Rian ternyata juga mengalami komplikasi penyakit. Lantaran mengidap penyakit mematikan tersebut, Rian pun terpaksa absen dari acara kesehatan yang ia bawakan sejak awal 2016 lalu. Dr. Rian dikenal sebagai tenaga medis yang menangani masalah seksologi dan kesehatan reproduksi. Ternyata, Dr. Rian dulu sempat merintis karir di dunia modeling, dan pernah menjadi coverboy di beberapa majalah. Meski terjun di dunia entertainment, hal tersebut tak membuatnya lupakan pendidikan medis yang sudah menjadi impiannya. Pada tahun 2002, Rian pun lulus dari jurusan kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.